Sementara itu pemirsa forum komunikasi pimpinan daerah Forkopimda Kabupaten Jembar kembali melakukan inspeksi mendadak atau sidak penerapan PPKM darurat di kawasan kampus kecematan Sumber Sari Jembar. Hasilnya masih ada sejumlah warung atau rumah makan yang membandel tetap buka melebihi waktu pembelakuan jam malam untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Usai melaksanakan apel gelar pasukan, jajaran Forkopimda yang dipimpin langsung oleh Bupati Jembar Haji Hendi Siswanto langsung bergerak menuju jalan Jawa kawasan kampus Universitas Jembar untuk melakukan sidak. Tidak hanya rumah makan dan kafe, sidak yang menjadi sasaran, namun warung pedagang kaki lima yang tetap buka dan melayani makan di tempat hingga melebihi pukul 8 malam juga langsung mendapat teguran. Inspeksi mendadak penerapan PPKM darurat oleh Forkopimda Kabupaten Jembar ini tak lain untuk mencegah penyebaran COVID-19 agar tidak semakin meluas, apalagi akhir-akhir ini kasus positif COVID-19 mengalami tren peningkatan. Kita keliling beberapa tempat, tadi ada beberapa seguran dan ini sekarang kita berada di jalan Pakali Urangi ya? Pakali Urangi memang ada satu kafe yang masih buka, kita ingatkan hari ini, kita ingatkan kalau besok masih buka lagi, ya kita akan ada pindakan tegas dan jelas dan kami menyampaikan kepada masyarakat Jembar ini tentunya awal kita sosialisasi ini bagian dari sosialisasi tentunya tidak boleh diulang kedua. Selain di kawasan kota, pengetatan pembatasan mobilitas masyarakat selama masa PPKM darurat juga akan dilakukan hingga ke tingkat wilayah kecamatan. Dari Jembar, Yudis Adi Jembar 1 TV melaporkan.